Pemirsa Anda kembali bersama kami di AINews Pagi. Pemerintah terus mengupayakan percepatan pengadaan vaksin COVID-19. Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, dan Menteri BUMN saat ini tengah berada di Inggris untuk membawa 50 juta vaksin pertama dari 100 juta yang dipesan. Pemerintah terus berupaya mempercepat penyediaan vaksin COVID-19. Sejumlah negara penyedia vaksin telah bekerjasama dengan Indonesia untuk menyalurkan vaksin, salah satunya Inggris. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto menjelaskan, saat ini kerjasama 100 juta vaksin dari Inggris, yaitu AstraZeneca, telah diupayakan untuk tersedia pada 2020. Ia menegaskan Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, dan Menteri BUMN terbang ke Inggris untuk memesan 50 juta vaksin pertama dan membayarnya secara langsung. Pemerintah juga telah menyiapkan prioritas penerima vaksin COVID-19, diantaranya tenaga medis, pelayanan kesehatan TNI, dan Polri. Gada terdepan itu terdiri dari medis, paramedis, kemudian pelayanan kesehatan termasuk TNI, Polri, dan aparat hukum. Itu jumlahnya sekitar 3,5 juta. Kemudian masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat daerah, itu jumlahnya ada sekitar 5 juta orang. Kemudian tenaga pendidik, paut, TK, SD, SMP, dosen, perguruan tinggi, swasta maupun negeri, itu ada 4,3. Kemudian aparat pemerintah, pusat daerah, legislatif 2,3. Kemudian penerima bantuan pembayaran iuran BPJS, yang jumlahnya sebesar 96 juta. Nah ini semuanya itu totalnya 102 juta, dan masyarakat yang usia 19 sampai 59, totalnya ada 160 juta. Berdasarkan vaksin yang ada, perlu dua dos, yaitu 320 juta. Seluruh vaksin yang disediakan dalam kontrol Kementerian Kesehatan dan Bio Farma sesuai dengan peraturan Presiden. Dari Jakarta, Rizka Ayu, Ahi News melaporkan.